Kondisi bunga yang tinggi ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, terjadi di berbagai negara, terutama market ekspor Indonesia, USA dan EU ya. Dan ini membuat daya beli mereka itu menurun tajam. Jadi ekspor TPT Indonesia di bulan Januari-Februari 2023 dibandingkan dengan tahun lalu, itu ada penurunan kurang lebih 26%. Dan ini bukan hanya terjadi dengan Indonesia, tapi dengan negara produsen tekstil lainnya seperti Bangladesh, India, dan China. Baik, kondisi industri TPT sejauh ini seperti apa Pak Jemi kalau di dalam negeri? Ya kondisi TPT mungkin dari mulai semenjak Q4 2022, utilisasi menurun tajam. Dan di Q1 2023 ini kurang lebih 30-40% sudah banyak yang mengurangi produktivitasnya ya. Baik, dan dengan rupiah yang melemah apakah ini juga mempengaruhi transaksi di industri TPT? Sangat sekali, sangat sekali mempengaruhi. Jadi mungkin yang kita harus waspada ini kan semua negara eksportir TPT kan mengalami kausan order ya. Dan salah satunya mungkin Indonesia yang dianggap negara China tetangga kita itu dianggapnya Indonesia masih bagus. Jadi mereka itu sangat menargetkan market domestik Indonesia sebagai pengganti market mereka di Eropa dan di Amerika yang menurun. Baik, selain tekanan dari suku bunga yang tinggi dan rupiah yang melemah, apakah juga ada kendala lainnya di industri TPT? Mungkin kendalanya yang saya sebutkan sebelumnya, mungkin derasnya impor produk TPT yang masuk ke Indonesia. Ya terutama dari China, karena China itu mereka itu kesulitan sekali membuang produknya. Karena utilisasi industri nya di dalam negeri nya juga sangat rendah. Dan mereka mencoba setelah zero covid polisi nya dicabut, mereka mulai restart lagi. Dan mereka itu kelebihan pasokan produksi TPT nya. Dan mereka menargetkan Indonesia sebagai salah satu target marketnya. Dampaknya sebesar apa untuk industri lokal? Mungkin kita rasakan ini di bulan Februari-Maret ini sampai April ini, produk impor makin deras, jadi utilisasi makin terpuruk ya. Terutama ada beberapa perusahaan anggota kita, setelah libur lebaran ini mereka belum restart kembali ya. Baik, artinya apakah jika Bank Indonesia ini mungkin mempercepat penurunan suku bunganya ini bisa menolong industri TPT? Atau sebenarnya lebih baik untuk bisa mengunci keran impor? Saya pikir kalau dengan penurunan suku bunga pasti sangat membantu. Tapi mungkin kita harus belajar dengan negara lain, mungkin contohnya India harus pandai-pandai kita melakukan trade barrier ya. Baik, seperti apa penerapannya yang menurut Bapak ini mungkin bisa diterapkan Indonesia? Mungkin trade barrier ada dua jenis. Mungkin salah satunya ada non-tariff barrier, ada tariff barrier. Kita mungkin belajar dengan negara tetangga kita, India itu mereka sangat pintar, pandai melakukan trade barrier. Jadi untuk masuk ke market India dilakukan banyak trade barrier. Salah satunya mungkin anggota kita juga yang sebelumnya mengekspor cukup banyak produknya ke India, sekarang itu mereka terhambat. Karena mereka itu harus disertifikasi oleh badan sertifikasi India. Signifikan apa perubahan suku bunga ini bisa berdampak pada industri tekstil? Intinya industri kita membutuhkan satu stabilan mata uang ya. Jadi exchange rate itu sangat diperlukan yang cukup stabil. Yang kita harapkan juga pelemahannya juga jangan terlalu cepat, penguatan terlalu kuat juga tidak baik buat industrinya. Setelahnya industri TPT nasional itu sangat bergantung terhadap market domestiknya. Kita hanya, industri kita mengekspor itu hanya 30%. Jadi 70% tetap market domestik yang kita sangat andalkan. Baik, jadi sejauh pasar domestiknya ini terjaga, sebenarnya meskipun ada penurunan nilai tukar rupiah, ini sebenarnya masih bisa diantisipasi? Betul, betul sekali. Jadi mungkin kita ketahui mungkin daya beli Indonesia kan, masyarakat Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Yang ini yang dipakai negara eksportir TPT lainnya, seperti China, India memidik market Indonesia. Yang seharusnya kita jaga market ini untuk market industri dalam negeri ya. Baik, tapi kondisi industri TPT saat ini untuk ekspansi seperti apa? Pak Jamie, apakah memang sedang menahan ekspansi karena suku bunga yang cukup tinggi? Atau justru sebenarnya tidak terlalu terpengaruh? Mungkin sekarang teman-teman untuk ekspansi mungkin berpikir dua kali ya. Karena utilisasi di industri TPT juga masih sangat rendah ya. Yang kita justru pikirkan bagaimana meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada. Baik, artinya banyak pengusaha TPT saat ini yang menahan untuk mengajukan kredit ke bank? Betul, karena seperti kita ketahui suku bunga kredit baik dalam rupiah, baik dalam USD yang cukup tinggi ya. Mungkin semua mengambil langkah wait and see dulu. Sampai mungkin kondisi globalnya pulih kembali ya. Baik, bagaimana dengan daya beli masyarakat? Apakah kalau dari pelaku usaha menilai daya beli masyarakat ini sudah kembali atau sebenarnya belum juga kembali ke level sebelum pandemi? Kalau kita lihat dari penjualan dari teman-teman anggota itu mungkin daya beli belum kembali pulih seperti sedia kalah ya. Ini mungkin kita lihat juga data industrinya yang saya sebutkan utilisasinya sangat rendah karena serbuan derasnya produk impor dari China ke Indonesia cukup deras. Dan kita lihat ekspor TPT Indonesia menurun 26 persen. Sedangkan data yang dirilis pemerintah China mereka itu data ekspornya ke Indonesia meningkat di atas 20 persen.